Rencana pemerintah menaikkan harga minyak goreng bersubsidi, membuat minyak kita mulai langka di beberapa pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah pada kamis pagi. Dan akibatnya sebagian warga beralih membeli minyak goreng curah yang harganya lebih mahal. Sementara di Medan Sumatera Utara, kelangkaan membuat pedagang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita membuat sejumlah kios kelontong di pasar Kaunganten, Cilacap tidak lagi memajang minyak buruan ibu-ibu ini di etalase kios. Akibatnya sebagian konsumen beralih membeli minyak goreng curah yang harganya mencapai Rp16.500 per kilogram. Meski lebih mahal, minyak curah ini lebih mudah didapat. Beralihnya konsumen ke minyak curah membuat omzet penjualan minyak goreng curah meningkat. Dari 500 kilogram minyak curah, kini naik menjadi 900 kilogram perharinya. Baik pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera mengatasi kelangkaan minyak kita. Kondisi serupa juga terlihat di pasar tradisional halat Medan Sumatera Utara. Pedagang mengaku pembelian mereka dibatasi dua kotak kardus berisi 12 kemasan plastik 1 liter. Padahal permintaan konsumen tetap tinggi. Di batasinya pembelian membuat pedagang terpaksa membeli ke grosir dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liternya. Pedagang kemudian menjual kembali dengan harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter, sama dengan harga minyak curah. Tim Liputan CNN Indonesia